Untuk bersosialisasi agar dekat ke seluruh lapisan masyarakat, TNI dalam program TMMD reguler melakukan anjang sana ke guru SD3 Jati Mulyo. Dari anjang sana ini, TNI menerima berbagai keluhan di masa pandemi, salah satunya kesulitan guru untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Meski sistem daring diberlakukan dalam pembelajaran di masa pandemi, namun kondisi di lapangan tidaklah semudah yang dibayangkan. Hal ini dapat diketahui setelah TNI beranjang sana di kegiatan TMMD reguler ke 110 Bojonegoro yang masih berlangsung. TNI yang mengunjungi guru pada salah satu sekolah, yaitu SD3 Jati Mulyo, menerima berbagai keluhan terkait kegiatan belajar-mengajar di masa pandemi seperti sekarang. Pantauan siswa yang tidak bisa dilakukan secara langsung diakui juga mengurangi kualitas pemahaman materi pembelajaran kesiswa. Apa yang dilakukan para guru saat ini menurut Kepala Sekolah SD3 Jati Mulyo hanya mengikuti instruksi pemerintah. Kesulitan sinyal internet juga jadi kendala lain dalam pembelajaran secara daring di daerah seperti di Jati Mulyo. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran daring ini yang mana kendalanya yang pertama adalah sinyal. Karena di desa kami, desa Jati Mulyo ini sulit sinyal. Tetapi Alhamdulillah sampai jam 9 malam anak-anak Alhamdulillah bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa terlaksana dengan baik. Dengan adanya pembelajaran yang sinyalnya sulit, orang tuanya itu tetap bersemangat untuk melaksanakan tugas. Yang mana kalau dia pakai paketan tidak bisa, akhirnya dia pergi ke warner. Sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dia bisa dilaksanakan dengan baik. Harapan Ibu? Harapan saya sehingga dengan adanya pembelajaran yang masa pandemi ini bisa berlalu dan anak-anak bisa melaksanakan catap muka dengan baik dan lancar dan sesuai dengan harapannya mencapai anak bangsa yang kita cekatkan. Hanya hanya bisa berharap peran aktif orang tua agar lebih ditingkatkan karena sangat menentukan prestasi siswa. Para pendidik juga menginginkan kondisi pandemi segera berlalu sehingga siswa bisa kembali mendapatkan pembelajaran secara layak. Rubadi, IMTV melaporkan.